Dia bonggok kalau dia gak dikenal saya Dia bonggok kalau dia Saya dia bonggok Rasa orang pintar harusnya melihat full videonya Rasa orang pintar harusnya melihat full videonya Halo sobat Fakta Bangpin Ketemu lagi dengan Bangpin yang terus menggabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini masih soal Nikita Mirzani dengan Ustadz Ad Latif Nampaknya Nikita Mirzani belum berhenti dalam menyerang Ustadz Ad Latif Setelah menyerang akun Instagramnya Mengajak tes kejiwaan dan mengatakan Ustadz Ad Latif cupu Kini Nikita Mirzani menyerang dua kali lagi Ustadz Ad Latif Serangan itu disampaikan saat dia diwawancara oleh wartawan Nah apakah dua serangan terbaru dari Nikita Mirzani Kepada Ustadz Ad Latif Dan bagaimana komentar keras tokoh NO Mengingat Ustadz Ad Latif yang akan dipolisikan oleh Nikita Mirzani Yuk untuk mengetahui lebih lanjut Kita simak kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Kita tahu bahwa Nikita Mirzani seakan-akan tidak mau mundur Dan dia terus saja menyerang Ustadz Ad Latif dalam komentar-komentarnya Nampaknya Nikita Mirzani sakit hati sekali dengan Ustadz Ad Latif Yang mengomentari video TikToknya Yang dipotong-potong Yang aslinya bukan video TikTok Dikomentari bersama Inews TV Dan kita tahu Inews TV juga TV yang sudah di-blacklist oleh Nikita Mirzani Namun saat itu mengundang Ustadz Ad Latif untuk mengomentari videonya Nah saat diwawancara wartawan Nikita pun seakan-akan menyentil Ustadz Ad Latif Saat ditanya pertama dia mengatakan Dia tidak ingat sepertinya kepada Ustadz Ad Latif Bahkan dia menanyakan namanya kepada wartawan Berikut ini saat momen Nikita Mirzani Bertanya kepada wartawan Soal siapa nama Ustadz Yang mengkritiknya di Inews TV itu Setelah itu Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa dia ini adalah public figure Dia tidak mengenal Ustadz Ad Latif Tetapi Ustadz Ad Latif pasti mengenal dirinya Karena dia menganggap lebih terkenal daripada Ustadz Ad Latif Hal itu tentu sentilan keras kepada Ustadz Ad Latif Dengan mengatakan bahwa Ustadz Ad Latif itu pembohong jika tidak kenal Nikita Mirzani Berikut ini saat Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ustadz Ad Latif Bohong kalau tidak kenal dia Saya juga gak kenal sama ya Tapi kalau dia pasti kenal saya Dia bohong kalau dia gak kenal saya Terus bilang saya public figure Tapi public figure Semua orang tahu Tapi biasanya juga orang berpendapat ya Seterah aja Public enemy Public figure Yang jelas saya adalah artis public figure Yang tahu Nah kemudian serangan berikutnya adalah Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ustadz Ad Latif tidak pintar Kalau tidak pintar berarti sebaliknya ya Dimana kalau tidak pintar Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ustadz Ad Latif itu tidak pintar Karena tiba-tiba saja berkomentar Sebelum melihat video aslinya Atau video fullnya Hal ini kemudian mengatakan bahwa Nikita bukan public figure Tetapi public kegatuhan Atau public enemy Berikut ini saat Nikita mengatakan bahwa Ustadz Ad Latif itu tidak pintar Nah itulah maksudnya gini Kalau merasa orang pintar Harusnya melihat full videonya Jangan tiba-tiba Yang tiba-tiba dimawacara Sama stajet TV Yang sudah saya belajar juga Ngomong selatan itu gitu kan Ya itu Patut dipertanyakan gitu Ustadz apa ini Gitu Kalau Ustadz yang baik Pasti tidak akan keluar rompon-rompon Seperti itu Dan sebelumnya Nikita memang memprotes Habis-habisan Ustadz Ad Latif Di akun Instagramnya Setelah Ustadz Ad Latif Tampil sebagai narasumber Dalam salah satu acara Televisi Nikita bahkan menyebut Ustadz Ad Latif Cupu Dan menantangnya Untuk melakukan tes kejiwaan Ia juga mengklaim Tidak takut menghadapi Ustadz Ad Terlepas dari latar belakang Ataupun orang-orang Di sekitarnya Pak Ustadz Mau foto sama siapa kek? Saya tidak ada takutnya Saya cuma mau tanya Gimana perasaannya sekarang? Dan apa yang Ustadz pikirin Pas lihat video fullnya? Pak Ustadz kan lantang banget Itu ngomongin tentang saya Sekarang kok enggak lantang lagi Pas saya sudah dapat Instagram Pak Ustadz Apa dosensi ini? Tulisnya Di kolom komentar Instagram Ustadz Ad Latif Nikita Mirzani juga Merasa dipocokkan Dan menyebut Seharusnya Ustadz Ad Latif Memberikan contoh perkataan Yang baik Alias adem ayem Pak Ustadz itu harusnya Mencontohkan yang adem-adem Dalam setiap Kalian yang keluar Dari mulut Pak Ustadz Apalagi Anda ini Dosen ilmu komunikasi Ditaruh di mana ilmu Anda Saat Anda di interview Tentang saya Begitu berapi-api Dan menggebu-gebu Seperti sedang Kemasukan dajalnya Saya saja Pakai segala Ngomong soal kejiwaan Apa Anda tidak Bercermin atas Kelakuan dan Perkataan Anda Sendiri Pemain film Komik 8 ini Juga mengaku Sudah menghubungi Ustadz Ad Via DM Namun belum mendapatkan Balasan Nikita mengaku kecewa Lantaran belum ada Permintaan maaf Dari Ustadz Ad Latif Ustadz cupu banget Giliran di DM Plus dikomentarin di feednya Pura-pura gak baca Giliran Anda komentarin saya Seenak mulutnya Kalau gitu Saya juga boleh dong Melakukan hal yang sama Komentarin situ Seenak saya Eh ingat ya Ustadz Saya kalau gak salah Gak ada takutnya Saya orang yang paling berani Untuk mempertanggungjawabkan Segala sesuatu Yang saya lakukan Sebaliknya Juga Anda dong Minta maaf Aja gak loh Heran gue Ada ya Ustadz macam gini Tulis Nikita Di akun Instagram Ustadz Das Ad Latif Kemudian Salah seorang Tokoh NO Mengomentari Hal ini Mengomentari Bagaimana Nikita Mirjani Kelakuannya Kepada Ustadz Das Ad Latif Dan bahkan Nikita Mirjani Sempat akan melaporkan Ustadz Das Ad Latif Ke polisi Tokoh NO Itu Mengatakan Bahwa Nikita Mirjani Seakan-akan Dunia ini Miliknya Sendiri Dia mau laporin Ustadz Das Ad Latif Ke polisi Nih orang Berasa Dunia Dan Seisinya Miliknya Bang Husayna Abdillah Tokoh NO ini adalah Gus Umar Hasibuan Seperti yang kita tahu Gus Umar Hasibuan Ini adalah Tokoh NO Yang cukup vokal Dan bahkan Kritis Terhadap Pemerintah Nah Bagaimana kah Kisah ini akan Berlangsung Atau akan Menguap Begitu saja Kita simak Terus Fakta Bang Pin Like, subscribe Dan komennya Ditunggu dan Jangan lupa Selalu ada Dalam setiap Terlebih dan Jadimu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!